Gimana sih cara menentukan tema ketika ingin membuat sebuah novel? Well, aku bakalan bahas itu semua. Video ini dipersembahkan oleh Penerbit Ujward Media. Mari bergaya dengan karya. Selamat datang di Menjadi Penulis, sebuah channel yang membahas tentang teknik penulisan, tentang tips menulis tentang event, atau hal-hal yang berhubungan dengan kepenulisan. Well, seperti di judul, aku sekarang bakalan ngebahas gimana sih cara menentukan tema sebuah novel, atau cara memilih tema yang tepat ketika kita ingin membuat novel. By the way, ini akan menjadi tips pertama di video ini gitu loh. Dan ini akan menjadi series dari awal pembuatan tema sampai ketika beres pembuatan novel, sampai ke pengiriman ke penerbit gitu loh. So, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, mari subscribe dulu, supaya ketika aku update, teman-teman bisa langsung nonton. So, mari kita mulai pembahasannya. Di Indonesia, banyak calon penulis yang memikirkan, gimana sih caranya supaya tulisan kita dibeli banyak orang, atau tulisan dibaca banyak orang. padahal jauh sebelum itu, kita harus memikirkan tema apa sih yang setidaknya bisa diserap oleh orang-orang tertentu sesuai dengan target kita. Nah, di sini kita akan membahas tiga poin penting ketika kita ingin memilih sebuah tema, atau ketika kita ingin menentukan sebuah tema. Yang pertama, kita bisa memilih tema berdasarkan minat dan bakat. Ini adalah pemilihan tema termudah kalau menurut aku. Jadi, contohnya ketika kita misalkan berbakat di bidang tertentu. Oke, jangan berbakat lah bahasanya, tapi memiliki skill di bidang tertentu. Misalkan aku pegawai bank nih, terus aku mau bikin novel dengan tokoh pegawai bank juga. Nah, itu termasuk suatu hal yang menurut aku menarik, karena kita memilih tema yang sesuai dengan pekerjaan kita, yang sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Hal ini tentu saja akan mempermudah kita ketika pembuatan novel tersebut, atau ketika membuat cerita tersebut. Hal ini tentu memberikan keuntungan tersendiri bagi kamu yang sudah memiliki basic tentang hal-hal yang ingin diangkat gitu loh. Kayak misalkan, kalau kita sudah tahu tentang dunia musik, tentu saja kita tidak akan terlalu lama dalam melakukan riset. Sementara, riset itu adalah hal paling romantis yang selalu dijadikan alasan ketika ingin menulis. Itu kata di Lestari kalau nggak salah ya. Intinya, kita itu kadang-kadang suka, ah mau riset gitu. Terus nulisnya kapan gitu. Ketika kita mengangkat tema yang dekat dengan keseharian kita, yang dekat dengan bakat kita, kemudian dengan minat kita, maka hal tersebut akan membuat kita lebih cepat dalam proses pembuatan novelnya gitu loh. So, kamu juga bisa menentukan tema berdasarkan bakat dan minat ini. Tapi gimana ya ketika kita berminat mengangkat tema tertentu, tapi kita tidak berbakat atau bahkan tidak bisa melakukan sesuatu gitu, atau tidak ahli dalam bidang tersebut. Yang nggak apa-apa, itu juga menarik untuk diikuti. Berarti, kamu harus riset lebih dalam gitu loh. Contoh, misalkan di sini aku ingin mengangkat tema tentang, apa ya, misalkan tentang pekerjaan arsitek gitu loh. Secara otomatis, aku harus mencari tahu teori-teori tentang arsitek, terus pekerjaan yang dilakukan seorang arsitek itu seperti apa, istilah-istilahnya, kebiasaan-kebiasaan, semuanya aku riset gitu loh. Dengan begitu, kita akan menambah pengetahuan gitu. Pengetahuan kita bertambah gara-gara kita riset. Tapi itu tadi, ketika kita melakukan suatu berdasarkan minat, yang pertama atau bakat, maka kita akan lebih bersemangat dalam mencari sesuatu, dalam menuliskan novel kita. Yang kedua, kita bisa menentukan tema berdasarkan pasar yang ada di Indonesia. Sebenarnya, mungkin ini terdengar klise ya, atau misalkan, loh kok pasar sih gitu loh. Kan kita memiliki prinsip tersendiri. Menurut aku, bukan berarti kita mengikuti pasar keseluruhan gitu loh. Tapi gini, ketika kita misalkan memiliki minat di bidang apa ya, psikologi misalnya. Nah, terus kita ingin menyampaikan tentang psikologi itu kepada orang lain. Tentu saja, ketika kita menulis tentang psikologi, mungkin kesannya itu kayak monoton gitu. Nah, kita bisa tambahkan bumbu-bumbu dengan cerita-cerita yang memiliki pasar lebih luas di Indonesia. Misalkan, tentang cerita percintaan, atau cerita remaja percintaan juga gitu. Tapi remajanya, nah itu yang aku maksud gitu loh. Bukan berarti kita plek-ketip-plek, ngikutin pasar terus gitu. Dalam artian gini, kita ketika membuat novel, bisa mengikuti pasar secara langsung, atau pasar yang mengikuti kita gitu. Nah, kita harus membuat sesuatu yang beda. Supaya nggak jomplang banget, supaya nggak kayak misalkan, kita membuat tapi misalkan jarang banget yang baca, Nah, kita bisa mengkombinasikan dua hal itu. Dalam artian, kita berkompromi dengan pasar yang ada, dan juga dengan ide kita, atau dengan idealisme kita gitu loh. So, ini nggak jadi hal buruk kalau menurut aku ya. Kalau beda pendapatnya nggak apa-apa. Tapi kalau menurut aku, ini akan menjadi peluang yang sangat besar bagi kamu yang ingin menulis di Indonesia tentu saja. Mengikuti target pasar, tentu saja berhubungan juga dengan di mana kita akan menulis. Contoh, misalkan kita ingin terjun di platform menulis online. Nah, sekarang itu kan kita lagi musim banget nih, platform menulis online. Ada Sorial, ada Webpad, ada apa lagi? Banyak ya, ada Novelmi, ada Noveltoon, KBM aplikasi gitu. Nah, tentu saja, kebiasaan atau genre dari setiap platform itu, pasti berbeda-beda. Misalkan di platform ini, lebih banyak orang yang baca genre ini, terus di platform ini lebih banyak yang membaca genre ini, dan hal-hal lainnya. Makanya, kita harus menentukan tema berdasarkan pasarnya masing-masing. Oke, gue bakalan nulis di KBM aplikasi nih. Oke, berarti gue harus nulis tentang pelakor misalkan. Karena kebanyakan di sana, jujur ya, itu pasti tentang rumah tangga. Entah itu perselingkuhan, atau dimadu, atau apa, biasanya tentang keluarga gitu. Itu di KBM aplikasi. Nah, tentu saja, pasti berbeda kebiasaannya dengan di platform lain. Maka dari itu, kita harus mengikuti pasar yang ada di platform tersebut, gitu loh. So, mungkin sampai sini bisa ngerti gitu kan, maksud aku kayak gimana. Bukan berarti kita plek-keti-plek mengikuti pasar yang ada, gitu loh. Kadang-kadang kita capek loh kalau mengikuti pasar terus, tapi kita bisa mengkombinasikan. Kita bisa mengkombinasikan antara ide kita dengan selera pasar yang ada, begitu. Hal ketiga, kita bisa memilih tema yang relate dengan kehidupan kita. Well, kenapa sih banyak naskah atau novel yang mungkin secara tema itu sangat umum? Kayak misalkan perselingkuhan, kayak misalkan dimadu, terus cinta segitiga, hal-hal semacam itu. Tapi kok banyak yang baca tetap? Karena jawabannya adalah relate dengan kehidupan, di mana hal tersebut kerap terjadi, gitu loh. Kerap terjadi. Lantas gimana caranya supaya kita memilih tema itu, tapi dengan sentuhan berbeda? Yaitu berarti dikembalikan ke kita lagi. Bagaimana kita men-treat naskah kita. Oke, temanya aku tentang perselingkuhan nih, tapi aku mau masukin misalkan ada genre thrillernya, atau ada genre horornya. Kita bisa mengkombinasikan hal-hal semacam itu. Dan itu adalah kebaruan yang bisa kita berikan kepada para pembaca kita. Meskipun secara umum temanya relate banget dengan kehidupan, tapi ada sentuhan baru juga, gitu. Gak itu-itu mulu, gitu. Jadi kalau menurut aku gak salah juga, kita menulis tentang pelakor, menulis tentang madu, menulis tentang perceraian, selagi kita bisa menambahkan hal-hal yang baru di naskah kita. Dengan begitu, orang-orang akan gampang tertarik secara emosi, dan tentu saja akan mendapatkan informasi baru dari kebaruan yang kita berikan. So, itulah yang bisa aku sampaikan tentang menentukan tema dalam penulisan novel. Semoga teman-teman bisa menulis dengan lancar, dengan semangat, dan juga memilih tema sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan sesuai dengan apa tujuan kita ketika menulis novel atau cerita tersebut. So, itu saja teman-teman. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di-subscribe, like, share, dan komen. Oh iya, aku mau ngasih informasi kalau kamu ingin belajar bahasa Sunda, kamu bisa buka juga channel aku yang lain tentang video-video bahasa Sunda di description box. So, itu saja. Terima kasih dan salam literasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.